Pernah melihat orang manjat tebing? Pernah melihat orang mendaki gunung? Mengapa mereka mau mengeluarkan tenaga yang begitu besar, waktu yang sangat banyak untuk mendaki gunung, untuk memanjat tebing? Sedangkan kepuasan, cuma sebentar saja yang mereka ingin harapkan. Cuma untuk melihat matahari terbit, misalnya. Tapi kenapa mereka mau mengeluarkan tenaga yang begitu besar untuk wajah tebing? Menurut Jun Payung, resikonya adalah nyawa kalau payungnya tidak terbuka. Penjelajah hutan, resikonya kelaparan, kedinginan, kepanasan, dan ataupun dimakan minatang buas. Mengapa mereka mau mengeluarkan energi yang begitu besar? Kemudian, kadang-kadang uang yang begitu banyak hanya melakukan hobi mereka itu. Inilah yang disebut dengan cinta. Kalau orang sudah cinta sesuatu, kalau orang sudah hobi terhadap sesuatu, maka apapun akan dikeluarkan. Baik harta, tenaga, bahkan waktu pun mereka akan korbankan untuk mendapatkan hobi mereka. Cinta. Hanya beralaskan cinta. Cinta adalah lima huruf yang membutuhkan sebuah kata. Kalau kita disebutkan, maka orang yang terbayangkan adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang glamor. Cinta. Kalau dibayangkan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Cinta. Dia bisa membuat seorang bahagia. Tapi karena cinta juga, seorang bisa menjadi gila. Katanya cinta membutuhkan pengorbanan. Katanya cinta melahirkan keindahan. Memang, lihat pengorbanan seorang pemain sepak bola. Berkorban untuk melatih raganya di bawah terik panas matahari. Dimarahin sama pelatih. Dipaksa untuk melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Tapi mereka rela melakukannya karena cinta. Terhadap profesi mereka sebagai pemain sepak bola. Seorang pendaki gunung. Mau kedinginan pendaki gunung Everest. Relah kecapean mendaki gunung yang sangat tinggi di suatu daerah. Karena cinta terhadap profesi mereka. Membutuhkan pengorbanan. Cinta juga melahirkan keindahan. Maka terkadang ada yang menyebutkan bahwasannya. Kalau hati sudah diliputi cinta, Maka bersinnya pun terdengar merdu. Tapi kalau hati sudah dirindu-rindu. Ketombenya pun terlihat seperti mutiara. Cinta melahirkan keindahan. Nah, Maka janganlah kita heran melihat Rasulullah s.a.w. Mau bangun tengah malam. Untuk melakukan sholat malam. Sampai-sampai bengkak kakinya. Padahal beliau orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Yang sudah dijamin masuk surga. Tapi mengapa masih melakukan ibadah seperti ini? Inilah yang namanya cinta. Karena beliau cinta kepada Allah. Cinta untuk beribadah kepada Allah. Maka akan dikorbankan seluruh waktu, Seluruh tenaga untuk mendapatkan cinta Allah ini. Untuk memperoleh cinta kepada Allah s.w.t. Cinta bisa dibentuk. Bisa dipoles. Bisa dipermak. Sehingga dia bisa membesar. Bisa berkembang. Dan melahirkan bau harum. Yang tercium sampai keluar. Umar bin Khattab. Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Yang paling mulia. Beliau pernah mengatakan. Ya Rasulullah. Engkau adalah orang yang aku cintai. Tapi. Nomor dua setelah aku cinta kepada diriku sendiri. Rasulullah pun mengatakan. Belum ya Umar. Belum. Kalau engkau masih mencintai dirimu sendiri. Daripada diriku. Maka belum sepurna iman kamu. Kamu harus mencintai aku. Kata Rasulullah. Lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Umar pun mengatakan. Ya Rasulullah. Sekarang. Engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah pun mengatakan. Al-an ya Umar. Sekaranglah. Iman kamu sudah sangat sempurna. Wai Umar. Karena mencintai Rasulullah s.a.w. Lebih daripada mencintai orang lain. Marilah kita mempermak. Hati kita. Melihat dalam hati kita. Sudahkah kita mencintai Allah. Sudahkah kita mencintai Rasulullah s.a.w. Sudahkah kita mencintai. Ibadah kepada Allah. Sudahkah kita mencintai. Semua amalan untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. Mari kita bandingkan dengan kecintaan kita terhadap hobi kita. Mari kita membandingkan kecintaan kita terhadap anak istri kita. Mari kita membandingkan dengan kecintaan kita terhadap pekerjaan kita. Yang kita kuras tenaga. Waktu. Harta. Untuk mendapatkan hobi kita. Masih belum terlambat. Untuk mengganti cinta dalam hati kita menjadi lebih mencintai Rasulullah. Untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Belum terlambat. Untuk mengubah cinta kita kepada ibadah. Lebih daripada cinta kita kepada pekerjaan kita. Belum terlambat. Untuk mengubah cinta kita kepada perbuatan-perbuatan sunnah. Dibandingkan cinta kita kepada hobi-hobi kita. Semoga bekal cinta ini bisa kita bawakan sampai hari kiamat. Terus melekat di dada kita. Terus berada dalam hati kita. Sampai kita akhir hayat. Allahumma imni as'aluka hubat. Allahumma imni as'aluka hubat. Wahubba man yuhibuq. Wal'amalalladzi yuballighuni hubat. Allahumma imni as'aluka hubba rasulik. Wal'amalalladzi yuballighuni illa muhabbat rasulik. Ya Allah. Aku memohon kepadamu agar kau lipahkan ke dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Dan juga rasa cinta kepada seluruh amalan yang membawa ku cinta untuk kepadamu. Ya Allah berikanlah kepadaku. Anugerahilah dalam hatiku rasa cinta kepada rasulmu. Dan rasa cinta terhadap semua amalan yang membuat ku cinta kepada rasulmu. Ya Allah berikanlah kepadaku rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Berikanlah kepadaku rasa cinta terhadap orang yang mencintai rasulmu. Amin.